Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Asada, teman-teman Asada semuanya Kembali lagi di acara Aka, apa kata alumni Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan luar biasa tentunya Ini juga sama, salah satu alumni juga Kalian pasti bakalan kaget ya ngeliat Aka, kali ini berbeda Akanya Boleh dong ya kita kenalan dulu, aduh aku jadi grogi gitu sih sebetulnya Akan 47 Akan 47 ya Akan 47 ya Akanya Senjata dong Aduh kak boleh ya kenalan kak Sebenernya gue gak mau diundang sih Gue maunya datang sendiri, jadi gue hari ini datang sendiri karena gue cinta sama pondok gue Kak boleh dong perkenalkan nama gitu dari mana asalnya Nama asli apa apa nih Nama asli dan nama panggilan di pesantren, di dunia syuting ya Kita boleh lah kak ya, kepo gitu Eh tapi belum kenalan kamu siapa Nama aku Oktaria Martinez siapa Kenalin kak, aku bisa dipanggil Ota Ota ya Bukan otak-otak ya bukan kak Namanya Ota, panggilnya Ota Iya Unik kan ya, bukan otak-otak pokoknya Berarti Ota Ota alumni atau bagaimana sih Oh tentu kak, saya alumni asada Saya sekolah dari kelas 1, masuk tuh tahun 2011 Saya lulus tahun 2017 2017 ya Oh jadi aku yang ditanya ya Boleh dong aku juga kepo gitu kan Jadi sebenernya kalau gue gak diundang Gue mau datang sendiri Oh gitu kak Kenapa kak, ada alasannya gak? Ya kita kan besar disini Menuntut ilmu disini Makan disini Segala macem disini Misalnya pulang ke rumah Jadi ada Rukai kan Oh Lu gimana lu? Kapan libur lu? Oh Usadzah Rukia Masya Allah Nanti gue libur langsung sana deh Ternyata Jadi ini komunikasinya sama Usadzah Rukia ya? Jadi dari hati Dari hati langsung Dari hati Kak, orang Usadzah Rukia itu siapa ya? Kalau boleh tahu Jadi Usadzah Rukia itu Satu lighting dia temen Satu angkatan Satu angkatan SMT Wisudah bareng Tidur Weda Tidur Weda Oh Tidur Weda Iya lah Beda asrama juga kan Duh kakak lebih saja Kak, tahun berapa kakak masuk ke Asa Adah? Dulu ma Dua ribu Sebenernya gini Gue itu satu lighting Saya itu satu lighting sama Usadzah Rukia Oh gitu Sama Kak Maman ya? Sama Kak Maman Satu lightingnya harusnya Cuman karena di pondok itu harus ngulang lagi kan Karena Apa Pelajaran kepondokannya Agama dan bahasa Jadi harus ngulang lagi Apa? Bukan karena gak tinggal kelas Eh bukan karena gak tinggal kelas Tapi dia harus ngulang lagi Kira ya oke Jadi punya dua angkatan Dua angkatan ya Angkatan ILB sama angkatan God's Your Metry Mantap Apa sih kak artinya? Kakak masih ingat gak? Yelbaro Q Yelbaro Q itu apa ya? Itu bukan Disapi Panggang Gatsi 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 Panjang Yang pasti happy-happy aja Happy-happy aja gitu ya Happy-happy and matre 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 tipe A Matre tipe A Matre tipe A Gatsi Banyak banyak cewek-cewek matre dong Gatsi itu Kalau gak sukses gak gatsi gitu Gitu ya kak Masya Allah luar biasa banget Kak boleh dong ceritain pengalaman apa aja yang kakak udah dapet selama pesantren Selama menjadi santri nih Entah kakak ngelanggar gitu ya Apakah kakak betah banget Ceritain kak dari awal kakak masuk Enak pake aku apa saya? Boleh lah Pake ana juga boleh Kita bebas ya disini Jadi gini gini Saya kan masuk 2000 Ajarannya 2004 2004 2004 Terus Ya jadi Kayak kebanyakan yang lain Bangun pagi Ma'adasa Sholat Begitu-begitu kan Awal berat Berat banget Karena gak biasa dirumah begitu kan Oh iya Daily activity lah ya maksudnya Biasanya kan dirumah itu bangun tidur Leye-leye Makanan ada Apa ada Sholat gak tapi kak? Kalau dirumah sholat Begitu Dirumah sholat cuman gak Maksudnya Kalau disini kan Gak sedisiplin pesantren ya Disiplin Akhirnya gini Awalnya kan berat tuh Karena setiap hari Dipaksa Supaya ibadah Bangun subuh jam sengah lima Lu bangun Akhirnya jadi kebiasaan Makanya gak ada Gak ada Pengurus pun yang bangunin Gak ada bangun sendiri Bangun sendiri gitu ya Cuman itu enak tuh bangun pagi Itu enak banget Enak banget ya kak Apa ya kakak dapet selalu bangun pagi Dapet sehat, dapet makan Oh dapet sehat, dapet makanan juga Karena ngantri ya kak makanannya Takut gak kebagian Ya itu Biasanya kita di rumah sama orang tua Apa-apa ada ya kan Kalau sekarang kan bangun subuh Sholat subuh Bawang subuh Sholat subuh Terus ngaji Habis itu kita muha dasah tuh Pakai bahasa Arab Bahasa Inggris Dua minggu bahasa Arab Dua minggu bahasa Inggris Semua dasa Habis semua dasa bubar Mandi, sarapan Kita ngantri tuh Bisa ratusan dulu ngantri Kalau sekarang orang hitam-hitam piring kan Kalau dulu gak ada Gak ada Tapi kakak sempet kesal gak sih Selama ngantri Makan, mandi Ada rasa aja Oh dirumah kan Gak pernah kayak gini gitu kan Tapi sempet ya kak Ada rasa gak betah gitu Kesel itu kalau Masakannya gini Pas antrian kita Oh Bu Mariam harus ngambil lagi Itu tumpeng Apa Kayak stok makanan gitu Jadi kita nungguin Karena ngata deh Sambel santrian itu luar biasa Sambel uduknya luar biasa Mungkin sampai saat ini juga Tapi mau nyobain lagi gak kak? Mau Mau nyobain Tadi kan Tadi kurang sampel gitu makan Kak boleh sih Ceritain pengalaman yang lain Selama di asrama Di asrama Di asrama Kita punya temen dulu ya Kerjanya nangis Lagi lagi Namanya Fahad Masih inget gak Fahad guys? Masih Jadi apa namanya? Fahadulihwan Fahad Temen atrap Temen tarif Temen buat di Ini aja Diledeki Jadi Jadi lucu-lucu gitu Temen-temen Zaman dulu itu Karena kita kan gak kenal handphone Kita juga gak kenal Kayak Tidak terunggantaminasi dari luar Dan lebih menjadi dirinya sendiri Makanya karakternya lucu-lucu Ada yang Tukang tidur Kayak Fahad Tukang nangis Kayak Ajo nih Tukang ngambil makanan ke rumahnya Balik kaki kesini Bukan Bukan ngambil makan orang lain Gitu Kak Rumahnya kan deket disini Oh deket Iya di atas Ini di belakang ini Naik dikit rumahnya Ajo Tinggal naik aja ya Jalan kaki juga cukup ya Kak Jo Jo Masak apa gitu Nanti dikirim Luar biasa ya Kak Jadi jatuhnya gak kabur? Karena tinggal naik Tinggal naik Tapi sama aja Kak ya Eh tapi Kakak pernah gak sih kabur gitu? Kabur pernah Oh pernah Sering kali ya Bahkan satu minggu sekali apa Setiap hari Saya tuh gak ketahuan harusnya kaburnya Hmm Tapi nakalnya tuh pinter Tapi gak ada sih yang nakal pinter Ya gini Ada namanya Ajiji Ahmad Ajiji Temen kita Kita kabur Ke Serang Hmm Gak ketahuan sebenernya Tapi karena Ajiji ini lagi lomba Dia lagi lomba cerdas Sermat kabur Dicariin Oh gitu ya Kak Dicariin dia Terus pas dia sampe pono Dia tanya Lu dari mana? Dari Serang Nama siapa? Tuh Mufiki Alman Kok bisa gitu kakak-kakak yang disalahin gitu Emang kakak yang bawa? Engga Jadi dia tuh Dia tuh anaknya jujur Ajiji tuh jujur Polos gitu lah ya Kak Cuman ditanya bunyi biar Oh gitu Kalau gak ditanya dia dimaja Jadi dia lagi lomba Harusnya kan ada lomba tuh Dia kabur Ya udah ketawa Ya Allah Sama juga yang handphone Handphone Dulu bawa handphone Bawa handphone Ada rahasia Yang ngerajain Ustadz Hasuri Oh Ustadz Hasuri dulu Ustadz Hasuri Ustadz Dwi dan yang sebagainya enggak? Ustadz Dwi dan yang sebagainya enggak? Ustadz Dwi olahragawan Ustadz Dwi Ustadz Dwi Pramuka Ustadz Dvi Tapi kakak suka Pramuka Dulu Gak ikut awa Kuregulum Pramuka Fersing Band Fersing Band Fersing Band Jadi itu Kemen Kisan Lemari Ga ada yang ketahuan satupun Kecuali Ilham Ilham, itu temen seangkatan juga? Gara-gara Ilham Semuanya masuk Botak Gara-gara buah handphone gitu ya Gara-gara Silver Queen Jadi dia gak hapusin tuh SMS Nitip coklat gitu kan Jadi handphonenya ketahuan dibuka sms nya Tiki Alman nih Handphone lu mana? Ambil Keren made botak semua Ya Allah lucu juga kaya Ternyata gara-gara silver queen aja Sampai bisa dibotak gitu ya Dan zaman saya dulu Coklat itu identik dengan Vitalis dan Atas Buat apa? Suratan gitu Jadi kalau kita habis bikin surat Kita ke atas Cari parfum paling murah Termasuknya Vitalis itu parfum yang murah Semprotnya yang susut-susut Lipat selipin ke coklat Dulu begitu Terus kaya Apa nama yang terditanyakan Udah nyampe belum? Udah-udah Padahal gak ada Coklatnya dimakan Ya Allah jahat banget sih tapi itu baka Iya coklatnya dimakan Masih banget yang punya ini yang punya ceweknya Kak Alman Boleh dong ya Tanya tentang akademi Apa yang kakak suka? Pelajaran apa yang kakak suka? Selama menjadi santri Dipondok kah? Di umum kah? Lebih ke pondokan ya Karena di luar gak ada Oh gitu Oh kakak suka banget Ya Allah Masya Allah ya teman-teman luar biasa Dan boleh dicek sama teman-teman Nilai-nilai saya alhamdulillah tinggi Boleh ya kan? Tapi dibawa gak saat ini? Negara ya negara Oh negara tinggi Negara tinggi Oh tinggi juga Agama juga Agama juga Makanya lulusnya jahit jidang Oh masya Allah ternyata Tapi gini Kalau misalkan di Botak dua kali Tapi jahit jidang Tapi jahit jidang Luar biasa Teman-teman Yang penting ini ya Ada isinya gitu kan Bedanya dulu Kalau kita bandel nih Dulu kan bandel-bandel wajar ya Misalkan kayak kabur Atau Ya ngerokok gak lah itu fatal ya Kabur kalau gak Rantem misalkan Zaman dulu itu Sportif Kita bisa membuktikan dengan nilai Dengan apa yang kita pelajari Jadi gini Waktu itu Ustadz Dadang jadi kepala sekolah Oh kepala sekolah SMA ya Apa SMA maksudnya? SMA SMA Terus beliau Melihat siapa Kira-kira Murid yang Cenderung bisa berbahasa Inggris Berbahasa Inggris Jadi waktu itu yang mencolok Justru Ajiji Ajiji Dan yang sepertinya berbakat Tiga aman Akhirnya kita dipanggil Kamu mau gak Ke Honolulu Hawaii Pertukaran pelajar Mau? Akhirnya kita Fokus lagi tuh Belajar bahasa Inggris Dan gak lama kemudian Dapat kabar Kalau mau Tukar pelajaran Pelajar Nanti SMA nya jadi 4 tahun Jadi 4 tahun ya Tapi kakak 4 tahun kan Tetap ya SMA nya Akhirnya gak jadi Karena kita gak mau Usai pertinggalan kan Setahun Kenapa kak? Itu kan padahal Itu kan keuntungan banget Gitu loh Cuman secara Secara kualitas Ya ada kebanggaan tersendiri Gue doang lagi Terpilih gitu ya Terpilih gitu Artinya kan dianggap Dianggap mampu oleh Kepala sekolah Kepala sekolah Cerdas lah ya Termasuknya paling yang cerdas Banyak orang yang ngerti Mulfrodat Dia hafal Tapi gak bisa ngomong Iya gak? Iya bener Pas mau ngomong Lidahnya kasi lewok Tapi kakak ini Lebih mencolok ke bahasa Inggris ya Dibanding ke bahasa Arab Dulu Ya ya Ke bahasa Inggris Soalnya keliatan sih Dari gaya bahasanya juga Bahasa Inggris Tapi gak ada gak sih Masih keinget gak bahasa Arab Kayak misalkan gayung gitu Masih inget kak? Lupa Gayung lupa Jadi dulu itu dia Pengurus Dia bilang gini Language Not is not science Dia bilang gini Part language is your habit Jadi Bahasa itu bukan ilmu Itu Itu moto Dari kamaman ya Bahasa itu kebiasaan Kamu harus berani ngomong Harus berani coba Ngomongin aja Tapi dulu kamaman gak gitu Kalau di Pramuka beda lagi kak Beda lagi Kerja cerdas Kerja ikhlas Sama kerja keras Ini ngaji Kak Vicky Kenapa kok Kak Vicky Mau jadi artis gitu Masuk seniman gitu Kenapa gak jadi Agamawan aja gitu kan Jadi ahi-ahi yang soleh Itu cuma bentuk seni ya Oh iya Sama kayak Mercing Band Mercing Band itu juga seni juga ya Itu seni Pramuka pun Artis itu Lebih luas Tapi kalau aktor Saya suka Kenapa kak Kok bisa gitu Beda aktor dan artis Beda Oh beda kak Apa bedanya kak Kalau aktor itu Menjadi siapa Jadi dia Watak ya Pemain watak Kalau artis kan Masih luas tuh Selebriti Sosialita Apa aja Nyanyi Apa gitu Maksudnya Tidak tertuju Kalau saya kan Lebih kepada aktornya Makanya gak suka Kayak gini Sensasi Biasanya Oh kakak tuh Lebih suka Bermain perannya Karya Karya gitu Dibandingkan Artis kan Luas ya Artinya Luas 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 Biasa kak Menuju situ Sulit gak sih Apa sih Rintangan kakak Selama itu Banyak Banyak kak Boleh dong kak Berbagi Siapa tau kan Ada nih alumni Ataupun Santri-santri kan ya Takutnya mau jadi artis Gitu kan Gini Dulu itu karena Keadaannya Jadi Saat itu Harusnya jadi Polisi Oh polisi Masya Allah Tapi kakak juga cocok loh Jadi polisi Kenapa kamu gak mau Saya gak mau Lalu orang gue Memberikan pilihan Kalau kamu gak mau Kamu hidup mandiri Saya kasih 500 ribu Kamu Angkat kaki Jangan nginjak rumah saya Dan keluarga saya Disuruh ke Jakarta Terus kakak ke Jakarta itu Ngambil Apa Ngemban kuliah lagi Apa Belum Belum Oh belum Jakarta seorang diri Keluarga di Jakarta semua Cuman pantang juga Untuk tarik Omongan Karena udah Saya iya ini Gengsi lah ya kak Istilahnya Iya Ada gengsi juga Ada kembuktiannya juga Dan Apa Dulu sering nongkrong di jalan Lihat orang Terekaan gitu kan Sampai kenal Satu orang Dia pakai motor agak bagus Terus saya tanya Pengen punya motor Kayak gitu Caranya Itu jalan hidup sih Kita akan ketemu Lawan mainnya apa Kayak Ajo Ajo itu dia gak pernah nyangka Istilahnya dia Awalnya Jadi pengusaha Sama pemerintah Gitu kan Sampai jadi pengusaha sendiri Sampai Dia bekerja Itu kan dia gak Gak menemukan itu Awalnya Dia gak pernah terpikirkan Cuman karena jalan hidup Cuman bukan itu tujuan akhir Kalau saya di seni Bukan tujuan akhir Karena seni itu Untuk dinikmatin Sampai kapan Tapi beda lagi ya Selain ada seni gitu Kakak ada yang lain ya Ada usaha juga Oh usaha Ya luar biasa Apakah usahanya Ada showroom Showroom mobil Oh showroom Luar biasa ya Ada pinggel Pinggel mobil Itu kakak semua yang megang Pegang orang pasti Oh pegang orang pasti Yang pegang Berat gitu ya Kalau dia pegang Lagi itu kuliah Kuliah Dimana kak mulihnya Kuliah di Wundqis Kris Nadupaya Ambil fakultas hukum Sekarang udah tahun ini Salah lulus Sekarang semester Enam sih Satu tahun sengah Oh berarti kita samaan ya Lulusnya kak Kita sama-sama satu jurusan juga Kalau boleh tahu Hukumnya hukum apa? Penjurusan nanti semester 7 Cuma rencana ambil Tata Negara Oh Tata Negara ya Oh sama dong Kayak ala paut yang tadi Sama Tata Negara Cuma sekarang udah lagi penyusunan skripsi Semangat ya kak Iya masya Allah luar biasa Ternyata Kak Vicky Alman ini Selama perjalanan hidupnya Nggak mulus teman-teman Banyak banget rintangannya kak ya Mandiri banget Kak Vicky ini Ya Allah Kak ada dong yang lain Boleh Musibah sih Ada musibah Jadi gini Teringat dulu pesen Pak Kiai Ketika mengisi ceramah Semakin tinggi pohon Semakin berat Anginnya Semakin kencang Iya bener banget kak Cuma jadi Teringat lagi Ketika lagi kena musibah Dulu Nabi Yusuf Peran di fitnah Oh iya Nabi Yusuf Peran di fitnah Orang mulia Orang yang sabar Orang yang jujur Di fitnah Ustadz Abdul Somad Peran di fitnah Jokowi di fitnah Prabowo di fitnah Rocky Grung di fitnah Kita lihat Orang yang makin tinggi Derajatnya Maka fitnah akan Semakin dekat Makanya ada doa Jauhkan dari Fitnah Derajatnya Iya Bener banget Kak Salah satu Hancur Itu hancur Kena fitnah Hancur Saya cuma butuh Pemuktian Saya butuh Kepolisian Menegakkan Hukum setiap Hancur Hancur Tidak bisa makan Tidak pede Stres Pak Gai itu Telepon sama Pak Gai Dia tanyakan kabar Dia pastikan Saya baik-baik aja Kalau menurut kamu Itu tidak baik Tapi menurut kami Itu baik perjuangan Tapi emang Dari situ Kak Gai Langsung perjuang Itu ya Banyak Pak Gai Kasih wejang Tentang kehidupan Tentang cobaan Tentang nikmat Sampai akhirnya Saya kuat Untuk ngelewatin Masa-masa musibah Itu rintangan Itu kayak Dan penutup Saya bilang Pak Gai Saya butuh doa Saya butuh doa Didoakan Akhirnya saya keluar Dari rumah Saya terabas Itu semua Sekarang Alhamdulillah Kak Terbukti ya Yang fitnah saya Di penjara Yang fitnah saya Di penjara Luar biasa Sekali Kak Fiky Ya Allah ceritanya Semoga Semuanya Termotivasi juga ya Dengan kakak Sampai bisa menjadi Seniman Dan pengusaha Saya itu sebetulnya Grogi Kak Karena kan pertama kali ya Berbincang kayak gini Hanya tahu dari gambar aja Jadi begitu Prinsipnya Apapun nanti Kita jadi apapun Itu kita sebenarnya Udah belajar dari pondok Apapun dari pondok gitu ya Karena pondok itu kan Masyarakat semua ya Kehidupan semua gitu Maksudnya Kita diajarin Berorganisasi Menjadi anak buah Menjadi pemimpin Menjadi orang tertindas Menjadi orang teraniaya Dan orang yang paling bahagia Diajarkan Gotong royong Menabung Denda-menenda Sekalian macam ini udah ada Di pondok Di bawah keluar Keluar itu Kita udah gak asing Dan gak akan kaget lah Karena udah Semuanya kita lewatin Coba deh Alumni Menjadi pengusaha Ada Aktor Ada Guru Ada Dokter Jadi ini bisa jadi apa Banyak ya Polisi juga Polisi juga Mungkin itu usaha-usaha mereka Belajarnya juga Dari pesantren Pasti Karena kan pesantren itu Belajar bermasyarakat Dari situ Di bawah keluar Itu ilmu yang gak ada Dapat di luar Sama Menjadi aktor ya kak ya Disiplin gak sih Main gitu Sama ya kak ya Dari pesantren Disiplin juga ya Cuma dulu kan ada Penta seni Ada Jadi seni peran juga Ada cara puisi Apa segala macem Suka tampil Jadi udah terbiasa Tapi kakak bisa puisi ya Dulu Kalau jaman-jaman Angkatan saya Dulu puisi itu Cuma dikasih judul Dikasih judul doang Tapi isi gak Acak Puisi Jadi dilihatin Musad-musadah Teman-teman Itu semuanya kan Jadi ya begitu Puisi itu yang kayak Oh judulnya ini Udah langsung Bermain dengan kata-kata Dan kayak Seti Bangsa Nanda Kak boleh dong Aku mau tau Kegiatan yang paling berkesan Selama di pesantren itu apa? Kegiatan paling berkesan Di pesantren Ujian Ujian? Kenapa Kok bisa sih ujian? Kayak gak Contohnya kayak Aku gak dorong gitu Kayak ex-school Ujian Saya suka ujiannya Ujian? Mau dorong suka Apa banyak saingan gitu? Tapi ujiannya saya paling suka disini Kenapa? Kok bisa sih? Dua kali kan? Sampai Iya bener-bener dua kali Sekolah mana yang ujiannya lisan dan tulis? Tulis Di sini Gak ada emang Jadi kita gak bisa bohong Kayak Lu pinter Anak sekarang pinter Pinter Kalau liat Google Ditanya bingung? Bingung Kalau kita dulu bener-bener pure Habis kita ujian tulis ditanya Bahkan ditanya dulu baru ujian tulis Ujian tulis ya bener banget Kak Tapi selama kakak Abisan Abis lisan ngomong Dijawab Itu kan penilaian seni Abis itu ujian Ujian tulis juga Terus kan Soalnya silang-silang dong Menjara Social distancing udah dari dulu Dari dulu banget ya Sebelum ada COVID gitu Makanya saya lebih suka disini Pas ujian itu waktu yang paling ditunggu Karena waktu yang menentukan Lu itu siapa Iya bener Siapa sih gitu Kamu pinter apa enggak Gimana keliatan banget Terus juga Enaknya ujian juga Enggak bisa nyontek Kan kok dia harus nyontek Dan ujian enggak kan Tapi kak kejawab gak sih Selama ujian lisan Kan biasa aja Ada yang Yang pasti kan ada yang gak kejawab Oh ada Pastilah ya Yang pasti Ya pasti gitu Cuman yang Kalau ada kan orang Orang ada yang Tidak bisa menjawab Satu sama satu Ada yang tidak bisa menjawab Satu akal kuadrat Koma berapa Kan gitu Kalau saya mungkin yang susahnya Yang susahnya Jawab Ya susah banget ya kak Kalau yang lain ditanya Amal Fudrat ini apa gitu kan Oh baru Bahkan bisa jawab Satu just baca gitu kan Satu just baca gitu kan Satu just baca Bingung kan Gak bingung kan Tapi itu momen-momen paling disukai Paling disukai gitu ya Tapi kalau pernah gak Selan ujian lisan itu dikeluarin gitu Dari ruangan Oh belum pernah Karena usad-usadah itu Yang saya perhatikan Mending kita Berpilaku seperti murid Menghargai dia seperti guru Bener kak Bener banget Adab ya Karena yang dijunjung tinggi Adab ya Bener banget Akhlak ya Terutama Luar biasa banget Masya Allah kak Vicky ini Selain pintar juga Luar biasa Mantap banget Jangan-jangan disini juga Jadi favorit para santri Dan usad-usad Banyak yang ganteng lah Oh banyak Tapi siapa tau kan Sebelum menjadi seniman Sama aktor gitu kan Kalau Vicky Hellman tuh Nomor 10 Oh nomor 10 Zaman Nomor-nomor 20 nih Ada Iqbal Fadila Zulfikar Ada Banyak ganteng-ganteng Lating kita ganteng-ganteng loh Oh iya Kayaknya gue jelek deh Kayak Kak Ajo juga Termasuknya itu ganteng Ajo tampan Ajo tampan Kak Vicky Boleh dong kasih motivasi Kesan dan pesan Untuk santri disini Dan kalau ini Masa ada yang di luar sana Banyak gini Banyak orang yang kalah Sama proses Proses Banyak yang kalah Sama proses Padahal Hasil itu bukan tujuan Bukan tujuan Tapi proses ya Proses itu yang menentukan Kualitas orang Sesuatu yang kita bangun Lalu runtuh Bukan tidak ada makna yang kita dapat Kita pernah tahu Bagaimana cara membangun Kita bikin satu Bangunan dari lidih Misalkan Kenangin runtuh Setidaknya kita dapat Memetik satu ilmu Kita pernah tahu Cara membangun Dan itu salah Jadi kalau Kan banyak kejadian gini Baru berapa tahun di kondok Pulang gak balik lagi Atau gak minta pindah Padahal itu proses Menjadi dia kuat Proses ya itu kak ya Dan banyak kan yang ikut-ikutan Kayak Gue cuma tiga tahun Ada yang begitu kan Padahal setelah dilewatin Tiga tahun Pengen sampai susah Makanya kayak Selesaikan ya Karena kita akan tahu Indahnya menjadi santri Itu ketika kita nanti Udah tua kak ya Jadi keingetan Gue udah mulai tua Oh kakak udah mulai tua Tapi Tuanya kak pek ini Bukan kelihatan tua Udah 30 ini Masya Allah luar biasa Dan apa Banyak Santri-santri itu Kayak teman-teman ya Awal-awal lulus Mereka merasa kayak gak pede Kenapa gak pede Gue tuh Gue santri bro Itu itu Obrolan yang sering dapet Sama anak-anak Terus kenapa Ya orang kan Image-nya agama Yang ngomongin itu Agamanya apa Sama Justru yang lu pelajarin Lebih daripada dia Yang lu lalui Lebih daripada dia Kan gitu Ujian aja kita menang Gak lulus negara Pondok juga enggak Gak lulus Pondok negara juga enggak Saratnya dua Lulus negara dan pondok Terus Mereka gak pernah ngerasain kayak Apa Di hukum Atau apa Enggak tahu Pengalaman yang lain Kayak makan bersama Akhirnya Saya bikin Suatu Mereka tidak melalui Apa yang kita lalui Gak pernah ngerasain proses Saya bilang Kita itu mulia Kita itu Istimewa Buktikan semua itu Kalau di luar orang jago Bahasa Inggris Kita bisa harap dan inggris Bisa harap dan inggris Dua-duanya Apa yang bikin Nggak pedi Ada masih banyak ya Yang malu Menjadi santri Padahal kita Abis bangga Contoh nih Ini buat Cerita aja Saya bisa praktik Bisa main musik Bisa usaha juga Kuliah di hukum juga Kalau mau lihat nanti Nilai-nilai saya di Fakultas hukum Mayoritas rata-rata A Dan Unkris itu kan Akritasnya bagus Bagus ya Udah A ya sekarang Jayabaya Jayabaya Unkris kan podo 11-12 Artinya bisa panjang Kita udah biasa Waktu kecil itu Kebelajar di sini Sudah terbiasa dengan Hapal-hapalan Biasa dengan belajar Sampai larut malam Oh bahkan ngerasain ya Sampai jam 3 Jam 5 bangun lagi Udah kayak kebiasaan Kalau jaman kita dulu Yang paling kita suka Hukuman itu Pas disuruh Hapalin produk Oh enggak sih kak Aku tuh dulu Lebih kehafalan Al-Quran Kalau zamannya Positif Jadi kalau ini Waktu itu Ustaz Asuri yang suka Kasih hafalan produk Ente hafalin 40 mu produk Malam store Hafalin Pas lulus Tau gitu 100 Gue mau anggar terus Jadi manfaatnya Pas di luar Kalau gitu 100 lah hari Nggak apa yang kita 40 100 gue apa Lagi itu 100 ya Kepake ternyata kak ya Segala sesuatu yang terjadi Di pondok itu Pas bermanfaat Bermanfaat Gak ada yang gak bermanfaat Masya Allah Teman-teman Kak Vicky Al-Mani luar biasa Alumni yang top Top Pokoknya lah Dengan segala Seninya Menjadi aktor Terus menjadi pengusaha Ya Allah Luar biasa Teman-teman Kata Kak Vicky juga Jangan lupa Nikmatin prosesnya Ya kak ya Karena Suatu keberhasilan itu adalah Proses Nikmatnya itu Di Proses Kalau mau berhasil Ikuti nalurnya Jangan nyerah ya kak ya Maju terus Maju dan maju Masya Allah Kak Vicky Terima kasih banyak nih Udah mau dikepoin Pengalamannya Terima kasih juga Udah berbagi ilmu Semoga bermanfaat Untuk santri dan alu Amin Terima kasih banyak ya kak Sudah mengganggu waktunya Sebelumnya Kurang lebihnya mohon maaf Teman-teman Saya dan Kak Vicky Alman Undur diri Ya kak Thank you Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Subscribe Comment Like And share Ini subscribe-nya kemana nih kak Ke Asada Dok Ke Kaviki juga Boleh Oh Asada Ya jangan lupa ya Guys Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa ya Jangan lupa ya Jangan lupa ya